Hai semua masih bersama KRS disini salam dari Kaki Bukit Kelam Sintang Kalimantan Barat Nah kalau udah ketemu sama aku mesti ketemu sama makanan Ketemu juga tentang nge-review-nge-review apa buah langka Atau ada hal langka yang ada di Kaki Bukit Kelam Sintang Kalimantan Barat Dan aku mau lewatin sesuatu ke teman-teman Ayo kira-kira aku nge-review buah apalagi ya ya Karena aku salah simpon aja Dan aku nge-review tentang buah langka yang ada Salah satu buah langka yang ada di Kalimantan Asli Kalimantan Dan ini adalah buah apa nih Kalau teman-teman di luar sana tau tentang buah ini Ayo komen di bawah ini Ini adalah buah kubal Buah kubal bahasa kampungku adalah buah geta teman-teman Nah aku tadi aku beli Lagi-lagi aku beli ya Karena memang aku ngerantau Nggak lagi di kampung halamanku sendiri Aku pergi ikut di kampung tempat suami keja Dan karena memang langka Menurutku langka Karena kita nggak punya hutan sendiri Nggak punya kebun sendiri Akhirnya kita kalau pengen makan buah-buah kayak gini Ya kita cuma ngiler dan beli Dan tadi aku beli Harganya ini 1 kilo 20 ribu Tapi menurutku worth it sih Untuk buah hutan kayak gini Buah liar yang ada di hutan 20 ribu itu murah Dan mari kita coba buahnya seperti apa Kita ambil 1 tentang buah kubal Tapi aku agak sedikit ngeri Sebab buah ini Karena ini ada getahnya Jadi aku males pegang pakai tangan Sebenarnya dia sangat mudah bukanya Bisa langsung diremur umur aja Cuma ini ada getah-getahnya jadi lengket Wow Penampakannya adalah seperti ini Wow Ya Tuhan Aku tuh seperti bermimpi menemukan buah ini Dan ini seperti menemukan harta karun Bener-bener harta karun yang sudah lama Tidak ku dapatin Tapi ku impikan Ini aku masih cicitakan dulu ya Sampai ya guys Tapi cicitakan dulu Dan Rambut Ini Wow Aku pakai biji putih Aku lupa Aku pakai biji putih Ini buahnya kayak gini Dikit aja kulit itunya Dan ini ada bijinya Sebenarnya dulu waktu jaman kumah SDSD Kalau pulang jalan kaki dari sekolah Dan menuju rumah Kan dah lapar Ketemu buah ini Kita makan Bijinya kita punya juga teman-teman Itu pengaruh Sebenarnya Tidak apa-apa sih dimakan Bisa dimakan Tapi kalau kita tidak lapar Tapi kalau lapar Ya makan aja semua Sebenarnya tidak perlu dimakan sih Bijinya ketir Hmm 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 Wow Hmm Buah ini Wow Wow Aku sangat senang sekali Kenapa teman-teman Karena aku baru menemukan buah Buah langkah ini Aku sering intip-intip di pasar Kalau aku ke pasar tintang Tapi aku jarang menemukan ini teman-teman Hmm 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 Wow Ini enak lah Benaran enak Aku sampai lupa deh Hmm Hmm Oke Ini enak Dan manis Kita buka lagi Yang menurut aku mungkin Memang ranung Tapi ini kan udah gini ya Berarti ini dia Jatuh atau apa Berarti kan dia udah ranung Sebenarnya kita bisa langsung Sekali aku bilang Sebenarnya bisa langsung Dilihat kan Cuman kan ada getahnya Teman-teman Jadi daripada baju Bukan getah Wow Ini Ini pucit Tidak terlalu menarik warnanya Hmm Tapi manis Hmm Wow Hmm Rasanya enak Aku buka lagi yang ketiga Aku mau neliti semua Berarti ini Yang aku beli di pasar Benaran buah Terdiri dari satu pohon Yang jenisnya sama Berarti isi di dalam juga sama Atau dia Beda Tapi ini ternyata Ada yang sama Ada yang beda deh Kalau ini kulitnya Lebih sedikit tipis Dan bijinya masih pucat juga Teman-teman Mungkin ini dipanjat Dengan Dipanjat sekaligus Tanpa menunggu dia Yang matang di pohon Karena warnanya Juga tidak terlalu cerah Kalau yang pertama Terlalu cerah Hmm Hmm Sudah tua Tapi Bukan kubal Yang benar-benar Udah mateng Baru diambil Tapi ini udah mulai tua Tapi Diambil gitu Dipaksa mateng Jadi ini Warnanya kurang Kurang cerah Tapi rasanya tetap Tetap enak Tetap manis Tidak mengurangi rasa Enaknya kubal Tidak kayak warna ini ya Kalau ini kan beda teman-teman Berarti ini kan Memang benar-benar Kubal Mateng Di pohon Yang baru diambil Kalau ini Udah tua Tapi Belum mateng Itulah perbedaannya Kalau dari warnanya Biasa membedakan Buah kubal Itu dari warnanya Kalau ini Dia ada mateng Di pohon Langsung diambil Kalau ini Dipaksa ambil Duluan Tapi dia belum mateng Cuman dia sudah tua Bisa mateng Di tempat gitu Jadi artinya Ini diperam Kalau ini asli Beda kan Jadi kita harus Bisa membedakan Cuman Barang ini Kalau kita ngambil Beli di pasar Juga kita membedakannya Susah teman-teman Kan dia masih Di dalam Tempatnya ini ya Jadi mesti kita Buka dulu Perbedaan ini Aku Menurut aku Semuanya enak Tapi Biarpun ini diperam Diambil tua Dipaksa mateng Tapi ini rasanya Tetap masih enak Perbedaannya kayak gini Dan Kita buka yang ketiga Kira-kira Ini Mateng Memang Sudah mateng Baru diambil Atau memang Dipaksa mateng Ini sesuai yang Aku mau Teman-teman Jadi warnanya Wow Ini mateng Ini benaran Sudah mateng Teman-teman Jadi baru diambil Ini benaran enak Enak Oh Maci Bokubal Apa-apa Bisa Bokubal Jadi Perbedaannya Sudah nampak ya Teman-teman Kalau ini mateng Kalau ini diperam Dan tadi Aku juga beli Ini Aku ada Beli dua versi Ada yang mateng Ada yang mentah Dan ini yang mentah Jadi kalau mentah Ini enak dirujak Teman-teman Di dalamnya Yang mentah tuh Kayak gini Wow Kali aku potong Dia memang benar-benar Masih ada getahnya Sebentar ya Dan Kalau yang mentah tuh Kayak gini Ini dia teman-teman Kalau dia yang mentah Ini enak Buat rujak Tapi masih ada getah-getahnya Dan rasanya sedikit sempet Tapi enak Pakai masak Sama garam Kayak gitu ya Nah Inilah dia Seputar review Tentang seputaran Buah langkah Yang ada di Kalimantan Buah kubal Buah yang Sehari-hari Kucari Setiap hari ke pasar Dan aku sudah menemukannya Oke Sekian dari aku Terima kasih Dari selalu bersama aku Di kaki bukit kelam Sintang Kalimantan Barat